Intro Ada ditanyakan oleh sebagian orang Apa perbedaan antara Idul Fitri dengan Idul Adha Id itu, kata Id itu artinya kembali Atau sesuatu yang berulang Kembalinya manusia kepada keadaannya semula Dimana Allah subhanahu wa ta'ala kembalikan manusia Dengan kefitrahannya, dengan kebaikannya, dengan kemuliaannya, dengan kebersihannya Itu di hari tersebut maka masa itu disebut dengan Id, hari raya Hari dimana manusia Allah subhanahu wa ta'ala bebaskan dari dosa Setiap hari dimana saya dan anda tidak melakukan maasiat kepada Allah adalah hari Eid Hakikatnya Lebih khusus adalah Idul Fitri dan Idul Adha Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW Nyatakan bahwa pada malam terakhir daripada bulan Ramadan Pada hari terakhir daripada bulan Ramadan Malam hari raya Idul Fitri, tanggal 1 syawal Allah subhanahu wa ta'ala ampunkan dosa manusia yang berkuasa sepanjang bulan pada bulan Ramadan Para sahabat bertanya Itukah ya Rasulullah yang disebut sebagai malam Laylatul Qadr Bukan kata Nabi Malam Laylatul Qadr lain lagi keutamaannya Itu adalah masa dimana Allah bayar upah daripada orang bekerja Bukankah kalau ada orang bekerja pantas upahnya diberikan setelah selesai beramal Tentu Nah maka hari selanjutnya disebut dengan hari Eid Disebut dengan Idul Fitri karena pada hari itu disunahkan orang atau diwajibkan maaf Diwajibkan orang untuk mengeluarkan zakat fitrah Dan disunahkan kita untuk makan sarapan sebelum pergi melaksanakan sholat Idul Fitri Idul Adha Pada tanggal 9 hari arafah manusia Allah hapuskan dosanya sebanyak-banyaknya Bahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW Seandainya ada satu manusia dia wukuf di padang arafah pada hari arafah Di padang arafah lalu masih menyangka dirinya tidak Allah ampuni dosanya Sungguh ia telah melakukan sebuah dosa besar Dia sudah suuzon buruk sangka kepada Allah SWT Karena begitu banyak manusia yang Allah ampuni pada tanggal 9 dul hijah di hari arafah Maka hari selanjutnya disebut dengan hari Eid Kata Adha sendiri Idul Adha itu menunjukkan atas apa yang dilakukan di hari itu Disunahkan Adha itu akar katanya dari Udahiya Udahiya artinya kurban Di hari itu dianjurkan, disunahkan buat kaum muslimin untuk melaksanakan kurban Mulai dari tanggal 10 pada hari Raya Idul Adha dan 3 hari Tashrik 11, 12 dan 13 dul hijah Hari Raya Idul Adha adalah hari raya yang lebih agung sejatinya daripada hari Raya Idul Fitri Solatnya lebih mulia dari solat Idul Fitri Mengapa demikian? Karena ayat Al-Quran yang menyatakan tentang solat atau hari Raya Idul Adha Itu menggunakan fiilnya Amr Menggunakan kalimat kata perintah Pada surah Al-Kawthar Allah SWT berfirman Allah SWT menyatakan dalam ayat tersebut Bahwa kita disuruh solat lalu setelah itu berkurban Dari ayat ini difahami bahwa solat itu yang dimaksudkan adalah solat Idul Adha Kalimat yang digunakan itu kalimat perintah di dalam surah Al-Kawthar tersebut Kalau tidak ada hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa solat Idul Adha itu sunnah Maka nisaydi akan jadi wajib Karena pada kaedah dikatakan Al-Amru yadullu ala lujub Kalimat perintah itu pada awalnya menunjukkan makna wajib Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan sebaliknya Karena ada dalil yang menunjukkan bahwa itu tidak wajib maka jadi sunnah Karena menggunakan kalimat perintah maka kesunnahannya menjadi sendirian kuat Solat sunnah paling afdal adalah solat sunnah Idul Adha Lalu solat sunnah Idul Fitri yang Allah sebutkan dalam Al-Quran Menggunakan fiil madhi bukan fiil amr di dalam ayat tersebut Berbeda dengan pada solat Idul Adha Di hari raya Idul Adha tidak ada pekerjaan Yang lebih agung sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan Seperti melaksanakan kurban Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa Nabi katakan Siapa yang mempunyai kelebihan harta lalu dia tidak mau berkorban Maka jangan dekati tempat solat kami Ya akhi Ente kalau punya duit masih gak mau korban Nabi gak akuin sebagai umatnya Ente gak dikasih dekat-dekat Saya dan Anda gak dikasih mendekat ke tempat solatnya kaum muslimin Kalau kita punya rizki Punya uang tetap tidak mau berkorban Kalau ada orang yang tidak bisa berkorban dengan kambing Atau dengan sapi Atau dengan kerbau Atau dengan unta misalnya Menurut pendapat Sayyidina Abdullah bin Abbas Orang tersebut boleh berkorban Dengan menggunakan hewan Atau memotong hewan yang halal dimakan Sekalipun seekor ayam Sekalipun seekor bebek Sekalipun seekor burung Bahkan ada pendapat sekalipun Sebutir telur Sebutir telur Masa sih ada orang tidak bisa Bersedekah dengan sebutir telur pada hari itu Kalau saya dan Anda tidak bisa Potong kambing Potonglah seekor ayam Bagikan kepada tetangga Jadikan ia sebagai kurbanan Pendekatan diri kita kepada Allah SWT Terima kasih